Masih bersama saya, channel Eko M7, waroka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Ya sobat M7 semuanya, kita akan menyaksikan Denah yang unik sekali Tanahnya adalah 9x13 Tetapi arah dari ruang-ruangnya adalah Kekasimetris Model kamarnya, model ruang tamunya Model ruang keluarga Arah meja makan Dan kamar mandinya Sobat M7 semuanya, mari kita ulas dari yang cepat Area karpotnya bisa untuk mobil Genis sitikas Yaitu muhil agia, aila, ataupun brio Sampingnya, ditemani ada sepeda motor Bisa dua Arah masuk rumah bisa dari sini Arah dapur Kemudian juga bisa dari sini Menuju ruang tamu Di sampingnya tidak lupa ada teras Kemudian di arah sini bisa untuk parkir sepeda motor Kita saksikan bahwa terasnya mempunyai taman Pada bagian sini ada tamannya Pada bagian sini inilah ruang tamunya Bersama keluarga tercinta Menerima tamu berada di sini Tuduk dengan sangat empuk Ada mejanya Dengan jendela berada di sebelah sudut sini Kemudian juga berada di sebelah sini Dari ruang tamu bisa melihat area kolam Karena di sini jendela mengarah ke kolam Juga bisa mengarah view-nya ke jendela sudut Masih bersama denah rumah yang unik Dari arah karpot dilengkapi dengan Ada kulkas, ada tempat cuci piring Kemudian meja dapur dan kompornya Kita tampilkan di sini ada meja makan Dengan nuansa yang sangat estetik Model miringnya dengan tidak simetris Untuk panjenengan semuanya Dari arah dapur, dari ruang makan Menuju ruang keluarga tidak ada sekat Sehingga sangat luas Inilah ruang keluarganya Dengan sofa yang sangat empuk Dilengkapi meja yang sangat estetik Kemudian di sini ada rak Di sinilah TV-nya Dengan arah pandangan Mengarah ke samping sini Di sini ada kolam ikan Di sini adalah pintu keluar Kalau keluar ke teras samping Di sini ada kolam ikannya Nah, sobat M7 semuanya Panjenengan, kalau mau ke kamar Jangan repot-repot Bahwa di sini ada dua kamar Pintunya mengarah ke sini Dan satunya mengarah ke sebelah sini Kita tampilkan dua model kamar Dengan posisi segi lima Inilah kamarnya Asur, kasur Kemudian lemari, lemari Jangan lupa ditampilkan Meja kursi dekat dengan jendela Di sini meja kursi juga dekat dengan jendela Mengarah ke view Arah teman sampingnya Kita juga akan menampilkan model kamar mandi Dengan seperti ini Luasnya sangat luas BC jongkoknya Kemudian area sini juga masih kosong Di sini tangan kanan berada dekat dengan air Sehingga kalau cebok tidak melungker tangannya Di sini ventilasi atasnya Terakhir kita akan menampilkan Untuk tempat cuci jemurnya Adalah arah pintu ke belakang Kemudian di sini adalah mesin cucinya Nanti untuk cuci basah juga berada di sini Jemurannya kita tampilkan berada di belakang sini Nah sobat M7 semuanya Semoga panjendengan-panjendengan semuanya Bisa mempunyai rumah dengan model yang estetik seperti ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7